Pemilik akun TikTok ad Anifa Suryani menedak menjadi viral di dunia maya. Aksi TikToker cantik yang cerdas ini sering membuat postingan menohok terkait perilaku pesohor yang dianggapnya tak pantas untuk dilakukan. Anifa Suryani merupakan konten creator dan reporter yang lahir di Jakarta pada tahun 1998 silam. Berarti usianya sekarang adalah 23 tahun, agama yang danutnya adalah agama Islam. Pada postingan terbarunya, Anifa kembali mengkritik Ketua Umum PSI, Giring Ganesa. Dalam postingan tersebut, Anifa mengatakan narasi-narasi yang disampaikan Giring seperti anak SMP yang akan mencalonkan Ketua OSIS. Setelah beberapa bulan lalu, Mas Giring mengatakan bahwa jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Kemarin di perayaan hut PSI ke-7 yang dihadiri langsung oleh Pak Presiden Jokowi pun, Mas Giring mengatakan Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Kayaknya narasi-narasi yang dibangun oleh Mas Giring ini macam anak SMP yang mau nyalonin OSIS gitu. Kayaknya narasi-narasi Mas Giring ini tidak layak disampaikan oleh seseorang yang katanya Ketua Partai yang mendeklarasikan diri siap mencalonkan Presiden 2024 nanti. Tak hanya itu, sebelumnya Anifah juga memposting tanggapannya terhadap video Permadi Aryai yang mengatakan dirinya merasa sedih karena setiap perayaan Natal ribut mengharam-haramkan mengucapkan Selamat Natal. Anifah Suriani diketahui mengawali karir di media sosial dengan menjadi seorang TikToker yang sering membagikan konten informatif dan speak up terkait masalah politik melalui akunnya. Assalamualaikum, saya Anifah Suriani, saya Muslim dan saya sedih punya teman Muslim seperti Pak Permadi. Lagian yang ribut siapa sih Pak? Bapak aja kali yang nyari-nyari onar. Oh iya lupa, kan bayarannya dari situ ya. Lagian siapa sih yang rame, siapa sih yang ribut-ribut menurut Bapak tuh siapa? Coba tunjukin. Soalnya saya dan kawan-kawan saya yang non-Muslim biasa aja gitu, nggak rame-rame. Jadi kayaknya yang ribut-ribut itu bukan Muslim sama non-Muslim, tapi Bapak aja gitu yang nyari ribut. Lupa, karena emang kan bayarannya Bapak itu dari situ ya. Jangan seolah-olah mewakili yang non-Muslim padahal mereka biasa aja gitu. Kalau saya pribadi sih malu. Selain dikenal sebagai seorang TikToker, Anifah Suriani juga dikenal sebagai seorang reporter alias jurnalisme yang bekerja di PPI TV sejak tahun 2019 lalu. Ia juga diketahui menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.